Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Dihujat hingga dicibir warganet kegara kasus videosur Sosok inilah yang justru mati-matian bela Gisela Anastasia Bukan Wijin ataupun Garing Martin Dilansir di gridpop.id Kasus videosur mirip Gisela Anastasia saat ini masih ada dalam tahap pemeriksaan Pihak berwajib masih menangani kasus yang menipang Gisela Anastasia dua kali ini Melansir dari kompas.com Polisi telah memanggil ahli forensik untuk mengetahui siapakah pelaku sebenarnya dari videosur tersebut Kapitumas Boldameter Jaya Kombes Polius Reunus mengatakan Berkat perkara dua tersangka yang diduga penyebar videosur mirip Gisela telah memasuki tahap satu Artinya penyidik telah melimpahkan berkat perkara tersebut Penyidik telah melimpahkan berkat perkara tersebut ke kejaksaan untuk teliti atau dipelajari oleh jaksa penuntut umum GPU Untuk pemeriksaan ahli forensik terhadap videosur tersebut, polisi belum bisa mengumumkannya Sebab ahli forensik sampai saat ini belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap videosur yang disebut mirip Gisela tersebut Meski belum ada fakta yang menyebutkan bahwa pelaku dalam video tersebut adalah Gisela Anastasia Namun mantan istri Gading Martin ini sudah dihujat seantero negeri Berbagai komentar pedas pun rame-rame dilontarkan warganet padanya Setiap unggahan Gisela di Instagram pun selalu dianggap salah Bahkan selalu disangkut pautkan dengan video sur Gisela yang berdurasi 19 detik Publik seolah tak akan berhenti mengujut Gisela sampai istri Gading Martin tersebut mengakui perbuatannya Banyak pula yang meminta Gisela segera mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut Melihat Gisela selalu dipojokkan, sosok ini justru pasang badan Sosok tersebut bukan Wijin atau Gading Sosok tersebut bukan Wijin atau Gading, melainkan seorang warganet Berbeda dengan warganet lain yang tak sungkan lontarkan hujatan warganet dengan akun atati files pun mengungkapkan pembelaan di kolom komentar Gisela Menurut warganet tersebut, setiap manusia pasti punya dosa Kenapa sih komennya harus 19 detik, kayak susi aja lho pada Kayak gak punya dosa aja sih lho, heran gue Tegas warganet tersebut dalam komentar di akun Instagram Warganet tersebut keberatan bila foto gempita juga dibanjir di komentar tentang video sur tersebut Udahlah, Gisela juga post foto gempi, kok bukan foto dia sendiri Komen pedas maaf di foto Gisela aja, jangan di foto gempi tambahnya Warganet tersebut pun kembali menekankan bahwa tidak ada satupun manusia yang suci Lagian, manusia mana ada yang suci? Gak ada-gak ada, termasuk gue sama kalian tutupnya Menurut kalian, bagaimana komentarnya soalnya nolong words? Tulis di kolom komentar ya gengs